Tepat pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, Presiden Jokowi Dodo, Khamaruf Amin beserta Kabinet Indonesia Maju, Kim, akan mengakhiri masa jabatannya. Jokowi menjadi presiden kedua yang menontaskan jabatannya selama 2 periode atau 10 tahun. Di tangan Jokowi, Indonesia mengalami perubahan cukup signifikan. Pembangunan infrastruktur sangat masif, pertumbuhan ekonomi stabil meski mengalami pandemi COVID-19, penguatan ekonomi digital dan upaya pemerataan pembangunan menjadi fokus utamanya. Jokowi juga sudah memulai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Pembangunan infrastruktur digital untuk menunjang akses internet sudah menjangkau ke pelosok, termasuk di Papua. International Institute for Management Development, IMD, yang merilis World Competitiveness Ranking, WC, 2024, tentang daya saing berbagai negara dunia. Indonesia menempati peringkat 27 dari 67 negara, naik 7 peringkat dari tahun lalu di posisi 34. Kita berikan apresiasi besar terhadap Jokowi dan pemerintahannya yang sudah meletakkan dasar pembangunan berkelanjutan. Namun jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi, kritik keras kini melanda Jokowi dan keluarganya. Unjuk rasa besar-besaran terjadi lantaran rakyat menilai Jokowi mulai menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan jabatan melalui anaknya. Jokowi di akhir masa jabatannya terkesan menggunakan aji mumpung untuk memasukkan anak dan menantunya ke dalam pemerintahan. Nama kecil Jokowi yakni Mulyono kini kerap dilontarkan publik untuk menyindir dan merendahkan Jokowi sebagai kepala negara.